Dipejamkan matanya, diangkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Yesus yesi le, cing nin payo woman hikuas yesi, cencang-cencang, amin. Mulai besok berdoanya bergiliran ya. Bergiliran sesuai dengan tanggal ya. Jadi tanggal berapa nanti siapa? Besok tanggal berapa besok? Besok tanggal 20. Berarti Juli tanggal 26, nanti hari Senin, nomor absen 26. Valdi, jangan telat. Mana Valdi? Tidak ada. Berarti kalau Valdi tidak ada, belakangnya. Foren. Foren, gitu ya. Jangan telat ya. Apa ini ya? Kita sesuai dengan janjinya Lausa kemarin, kita akan presentasi mind mapping yang sudah dibikin. Yuk, coba kita share screen tugasnya siapa saja yang sudah membuat. Sudah buat, aku bikin sendiri. Sudah buat, wow. Ini dia tugasnya. Banyak yang sudah membuat, oke. Lausa, tapi Nia tak jadikan beberapa lembar soalnya kita pakai handphone. Jadi kayak nggak bisa save as apa gitu, nggak bisa. Oke, terserah. Yang penting ngumpulkan tugasnya. Ya, sekarang langsung saja aja. Sekarang tanggal 24. Nomor absen 24, Angel. Iya, yuk sebentar ya. Iya, Angel. Mana Angel tugasnya? Tiffany Angel. Iya, tas lusnya tadi. Oh, ini dia. Punyanya. Tawahnya punya kulut. Makanya itu gaetit ya. Iya, ini juga agetit. Tidak usah tegang ya. Perasaan-rasa itu biasa aja. Gimana? Wow, kecil sekali. Coba kita perbesar. Jadi, biasakan ya. Besok ulangan hariannya soalnya cuma satu. Loh, soalnya cuma satu. Iya, jadi soalnya adalah Loh-Loh Satu yang nanti tanya jawab ke kalian. Apa yang kalian ketahui Tentang perkembang biakan Tungguhan. Perkembang biakan Tungguhan. Jadi, selengkap-lengkapnya menjawab Itu lebih bagus ya. Jadi, soalnya ulangan harian Sudah lesa sekti beri ya. Jadi, soalnya kayak gitu. Hanya satu. Apa yang kalian ketahui Tentang perkembang biakan Tungguhan. Itu, jadi jawabannya Semuanya Bercerita tapi ya. Jadi, tidak ditulis. Tapi, bercerita Kalau sekti Jawabannya. Oke, itu Itu ulangan harian. Ya, kalau ulangan harian Seperti itu. Mana, Ejel? Jel? Where are you? Udah sekti nyari kamu, Jel. Jel, 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 Jel. Jel, 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 Jel. Jel, 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 Jel. Atau apa enggak? Jel, 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 Jel. Angel enggak ada di partisi. Angel enggak ada. Oke. Udah deh. Berarti Angel enggak ada. Kita lanjut. Masa sekti Coklat dulu ya. Lanjutnya. Berarti sekalang bulan tujuh. Raven. Sekalang bulan tujuh. Lalu, Jel. Tujuh ya. Itu. Itu gimana? Ada ngumpetan belum? Anu cara itunya gimana? Kok enggak bisa kemarin? Sudah-sudah buah. Tapi enggak bisa di-save gitu. Di-download. Di-download. Kemal. Gimana? Enggak bisa loh. Oh iya. Ini punya agreement. Aku enggak bilang ke lasa sakti. Kemarin Lasa sakti sudah bikin tutorial untuk download. Raven. Kemarin apa-apa ada yang nanya? Ke popo. Tak kasih udaraan. Tahu. Lasa sudah bikin tutorialnya. Raven, ayo. Kalau enggak bisa punya kesulitan langsung tanya ke Lasa sakti. Biar segera dikasih tahu caranya. Raven, enggak siap. Lanjut. Berarti sekarang tahun 2021. Berarti ada angka 20. Angka 20 berarti Puri. 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 Yuk kita ke Puri. ada Puri. Ada Puri. Apa Puri? Ada. Berlang ke dua kali ya. Ada Lausia. Ya ada. Sebentar. Lausia sakti tadi sudah kelihatan Puri. Gimana Puri cantiknya? Oh ini dia. Sebelahnya Lausia. Ya pas sebelahnya Lausia. Silahkan Puri. Puri. Apa itu perkembang biakan pada tumbuhan? Perkembang biakan pada tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman. Oke. Ada berapa macam untuk caranya perkembang biakan pada tumbuhan? Dua. Dua apa aja nak? Vegetatif. vegetatif dan kalau begitu vegetatif ini yang dibuat Puri ini ada yang vegetatif aja. berarti apa yang diketahui sama Puri mengenai vegetatif? Perkembangan vegetatif alami merupakan salah satu cara perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif. Vegetatif sendiri itu apa nak ya? Hah? Vegetatif sendiri itu apa? perkembang biakan vegetatif alami adalah perkembang biakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Dengan sendirinya. dengan sendirinya. Ada berapa jenis itu? Tujuh. Tujuh? Masa sih? Coba kita hitung. Tujuh. Tujuh. Coba tunas itu ada tunas. Saya bak jelaskan satu-satu beserta contohnya. Tunas itu apa aja contohnya? Tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami dilakukan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya siapa? dengan tunas kumbi lapis kumbi batang kumbi bakar akar tinggal geragi dan spora. Oke. Coba lah seserti bilang tumbuhannya nanti Uri yang jawab jenisnya ya. Kalau pisang itu berkembang biak dengan apa? Pisang berkembang biak dengan apa? kubuncet loh si iya tidak apa-apa pisang berkembang biak dengan apa nak? Apa loh si pisang pisang berkembang biak dengan cara vegetatif vegetatif dipilih dari yang tujuh ini tunas umbilapis umbilapang umbilap umbilapar ini ada umbilapar di sini siapa yang mau umbilapar siapa yang mau umbilapar umbilapar benar umbilapar ada umbilapar 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 umbilapang ya jadi yang mana? Uri kalau pisang itu berkembang biak dengan cara yang mana? tepora geragi akar tinggal umbilapar atau umbilapar atau umbilapis atau tunas tunas pakai tunas oke kalau wortel akar tinggal akar tinggal wortel akar tinggal ya dilempar jawabannya belum benar kalau akar tinggal dilempar jawabannya yang bisa angkat langsung sebut nama wortel berkembang biak dengan cara ana anayana silahkan apa umbilapar umbilapar terima kasih ana junior ivana ya oke Uri terima kasih sama-sama iya itu tadi puri apa namanya untuk teman-teman puri bagus sekali loh ya sudah tidak sedang tidak nervous walaupun mind mappingnya itu salah tulis itu tidak apa-apa nanti berarti harus sering bikin mind mapping ya puri kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya fun driven nanti kasih tahu pases artikasi ajari lagi ya bagaimana caranya download ya harus di download dulu fun oke kita lanjutkan ke sekarang tahun 2021 berarti tadi nomor 20 sekarang nomor 21 siapakah itu Owen Owen siap Owen mana Owen gimana Owen sudah sudah di malam itu Owen minta tolong Pau-Pau terus bisa bisa say thank you with Pau-Pau ya sudah mana punya Owen 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 itu sudah di bawah di bawah oh ini dia di bawahnya punya Ana di dekatnya puri ya wow oke Awan jelaskan perkembang biakan peketatif alami masa dari waktu tiga menit dari sekarang perkembang biakan peketatif alami ada spora tuna umbi terus akar tinggal kurang satu ini nak kayaknya ada yang tahu yang bisa kurang satu punyanya Owen umbi faldi 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 apa faldi kurang siapa geragi kurang geragi benar oke terima kasih faldi Owen bisa dijelaskan coba lagi ini sudah jelas sekali punyanya Owen ini apa itu perkembang biakan peketatif alami Owen terkembang biakan peketatif alami adalah ada spora kemudian tunas kemudian ada umbi ada akar tinggal umbi ada tiga jenis umbi lapis umbi batang dan umbi akar itu jenisnya Owen jadi kalau misalkan apa yang apa itu perkembang biakan peketatif alami jawabannya bagaimana teman-teman ada yang bisa sebut nama perkembang biakan peketatif alami seperti jawabannya puri tadi jawabannya puri tadi benar ada yang tahu perkembang biakan peketatif alami itu adalah sebut nama yang bisa senen senen mana senen ya sebutan senen kembang perkembang biakan tanpa manusia tanpa bantuan manusia tanpa bantuan manusia terus dibantu siapa secara alami kalau tidak dibantu manusia terus dibantu siapa kenapa nen enggak terus terus dibantu siapa kalau tidak dibantu siapa siapa cika apa cik perkembang biakan perkembang biakan alami itu 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 perkembang biakan yang tidak membutuhkan tidak campur tangannya manusia jadi 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 ya tumbuhannya melakukan perkembang biakannya sendiri gitu tanpa bantuan makhluk hidup lainnya itu nah itu kata-kata kata-kata makhluk hidup lainnya dan manusia dihilangkan saja dulu ya oke jadinya bukan dibantu oleh manusia ataupun makhluk hidup lainnya itu masih belum tepat tetapi yang lebih tepat jawabannya puri tadi berkembang biak dengan cara sendirinya ya kalau tidak dibantu dengan makhluk hidup itu masih bisa dibantu dengan air bisa dibantu dengan angin ya jadi masih bisa dibantu dengan yang lainnya tapi kalau sudah terjadi dengan sendirinya gak perlu bantuan siapapun gitu ya oke kembali lagi ke Owen Owen where are you Owen ya ya coba dijelaskan lagi beserta contohnya berkembang eh spora contohnya adalah lumut dan pakis tunas contohnya pisang dan bambu umbi lapis contohnya bawang merah dan bawang bombay umbi batang contohnya tentang dan bengkoang umbi akar contohnya roba dan wortel akar tinggal contohnya jahe kunyit dan lengkuas ini yang belum ada geragih nanti bisa ditambahkan lagi ya Owen diperbaiki ya nah Owen oke selesai ditutup mana Owen tadi dimana Owen Owen kok menghilang lagi ini dia Owen berarti kalau ini tadi akar tinggal itu nama lainnya juga bisa disebut siapa nak bisa disebut nama lainnya dari akar tinggal itu bisa disebut juga dengan ada nama lainnya akar tinggal itu pao pao ya pao silahkan rizoma kemudian apa lagi rimpang rimpang oke terima kasih pao jadi Owen yang kalau geragi nah kalau geragi atau setolon itu biasanya contohnya adalah si strawberry nah itu ada perbedaannya geragi sama rimpang atau sama rizoma ini Owen kan hanya menyebutkan membaca ya istilahnya ya membaca tapi kalau menjelaskannya masih Owen belum bisa oke Owen terima kasih sekarang kita lanjutkan ke penjelasan terakhir ya tiga orang aja sekarang nomor berapa ya enaknya nomor 21 dikurangi 20 deh nomor 1 siapa ini nomor 1 nomor 1 siapa Excel Excel apakah hadir Excel gak ada dia juga gak ngumpulin tugas ini harusnya ada diatasnya kita kita lanjutkan lagi deh berarti sekarang nomor kan tadi tau apa namanya tanggalnya tanggal 24 24 bulan 7 berarti 24 dikurangi 7 24 dikurangi 7 berapa 7 eh 17 17 17 nomor absen 17 monica 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 yuk ke monica 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 ada kah oh ini dia monica main wow main map bikin pake apa ini bikin pake apa monica itu pake kanva loh oh iya pake kanva karena yang di google gak bisa oh iya ini temen-temen pake kanva bisa loh ya bagus loh pake kanva lese owen pake firefox lese googlenya gak bisa punya owen pake firefox ya ampun oke silahkan monica dijelaskan kalau aku pake itu main map itu bisa di google nah coba perkembang perkembang nah ini perkembang biakan tumbuhan ya coba dijelaskan nak perkembang biakan tumbuhan itu bagaimana caranya perkembang biakan pada tumbuhan itu bagaimana caranya monica perkembangan perkembang biakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua yaitu fekultatif dan generatif generatif adalah perkembang biakan tumbuhan yang melalui proses menikah sedangkan vegetatif jenis perkembangan perkembang biakan yang tanpa proses menikah oke langsung seti mau tanya sekarang yang generatif itu melalui proses menikah itu bagaimana cara menikahnya melalui serangga melalui serangga sudah begitu saja cuma satu cara berarti iya coba teman-teman yang lain kalau generatif itu proses menikahnya dengan cara bagaimana yang sudah jawab tidak boleh jawab teman-teman yang lain yang belum sebut nama siapa kika kika sudah jawab yang lain kalau saya bertanya perkembang biakan generatif itu melalui proses menikah nah proses menikahnya itu seperti apa Faldi sudah jawab yang lain jenis jenis sudah yang lain perlu ditunjuk kalau tidak mau ditunjuk loh oh siapa siapa Laura Laura ya Laura bagaimana proses menikahnya itu tumbuhannya potik bunganya itu mengenai yang mengeluarkan madu siapa yang mengeluarkan madu lebah bukan bunganya jadinya kata-katanya putiknya mengenai madu begitu bukan putiknya mengenai saya sesuatu yang mengeluarkan madu sesuatu yang mengeluarkan serbuk sari iya iya serbuk sari serbuk sari mengenai mengenai putik bunga jadi coba dilengkapi kalimatnya jadi proses menikah pada berkemampiatan generatif itu caranya adalah dengan dengan serbuk sari mengenai putik bunganya nama lainnya itu namanya apa nak penyembuhan penyembuhan jadi itu sudah benar katanya Laura tadi jatuhnya serbuk sari di kepala putih nah nama lainnya proses pernikahannya itu nama lainnya adalah penyer bukan ya jadi nama lainnya adalah penyer bukan begitu ya tadi yang bantuin Shannon iya oke Monica gak usah katanya Puri mau ke kamar mandi iya silahkan Puri kalau mau ke kamar mandi oke sudah sampai disini dulu ini sudah gak ngomong aja Puri gak ngomong langsung iya kok bisa itu loh ini sudah ngomong langsung enggak dengar soalnya suaranya Puri kalau gantar iya Monica mari lagi ke Monica iya mana tadi Monica mon kamu dimana disini loh kok langsung sepertinya tidak oh iya bang sebentar oh iya ini dia Monica terus kalau vegetatif alami itu ada berapa jenis secara perkembang biakannya ada 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 dua ada dua vegetatif alami apa aja spora dan tunas spora dan tunas jadi vegetatif alami ada dua tapi disini vegetatif alami itu harusnya ada tuna spora kemudian ini bukan vegetatif umbi ini juga vegetatif alami ini ya vegetatif alami juga itu ada umbi batang umbi lapis nah ini ada umbi amar umbi amar kita ada jenis baru tadi umbi bakar sekarang udah umbi amar kemudian ada rizong harusnya umbi apa ini umbi akar harusnya umbi akar salah kemudian ini punyanya monika berarti kalau kayak gini nanti diperbaiki dulu ini vegetatif umbi ini bukan vegetatif umbi ini tidak usah dijadikan dua cabang gini tapi satu saja karena vegetatif alami nah vegetatif alami ini langsung ditulis disininya vegetatif alami itu ada apa saja tunas spora umbi batang umbi lapis umbi akpar rizoma dan siapa satunya geragi itu iya yuk juga gak ada geragi gak ada geragi loso sapi sudah mencantangkan ada geraginya apa enggak coba dilihat coba dilihat main mappingnya loso sapi ada ada oh geragi ini yang stolen itu iya geragi itu nama lainnya adalah stolen coba ya kita cek lagi nanti geragi itu yang seperti apa sih ada iya kenapa punya aku tapi sebetulnya vegetatif itu ada yang alami dan ada yang buatan iya iya ada yang alami dan ada yang buatan kan loh tapi bilangnya cuma yang alami bentar ya loso sapi share stream kan kalau punya ku yang buatannya ada stek cangkok okulasi merunduk meng apa mengenten atau menyambung serta muka terhadap stimulan hal ini juga tentunya berlaku untuk tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup di bumi tumbuhan juga berkembang biak loh tumbuhan berkembang biak dengan dua cara yaitu vegetatif dan generatif vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan sedangkan generatif melalui proses perkawinan jadi arti atau penjelasannya vegetatif itu bisa bermacam-macam bisa melalui proses perkembang biak dengan sendirinya boleh tanpa melalui perkawinan itu juga benar ya ya kan vegetatif juga dibagi menjadi dua jenis yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan vegetatif alami adalah proses perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia sedangkan vegetatif buatan dibantu oleh manusia yuk kita cari tahu macam-macam perkembang biakan vegetatif alami pada tumbuhan halo teman-teman sebelum menonton videonya subscribe dulu channel bobo yuk akseskan loncengnya ya lalu jangan lupa juga like dan share video terima kasih satu vegetatif alami dengan cara akar tinggal perkembang biakan ini menggunakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut akar tinggal akar rimpang atau akar tongkar apa akar tinggal perkembang biakan yang bilang lagi akar tinggal biasa disebut akar tinggal akar rimpang atau akar tongkar menggunakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut akar tinggal perkembang biakan ini menggunakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut akar tinggal jadi kalau akar tinggal itu adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah ya coba kita cek lagi akar tinggal perkembang biakan ini menggunakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut akar tinggal akar rimpang atau akar tongkar contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah jahe lengkuan kunyit dan temulawak dua vegetatif alami dengan cara spora spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembang biakan spora berada di kotak spora atau sporangium yang terkumpul dalam sorus atau kumpulan kotak spora sorus sendiri berada di tepi bawah daun yang berupa bisik-bisik kecoklatan saat sporangium pecah spora akan keluar dan jatuh di tanah sehingga tumbuh tanaman baru contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku tiga vegetatif alami dengan cara kumbi lapis kumbi lapis ada daun yang berlapis lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya di bagian dasar tumbuh akar kerabut di antara lapisan-lapisan kumbi lapis ada bakal tunas kalau kumbi lapis ditanam bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas yang kemudian tumbuh jadi tanaman baru empat vegetatif alami dengan cara kumbi batang kumbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk kumbi setelah itu tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kertang dan kumbi jalar lima vegetatif alami dengan cara kumbi akar akar pada tanaman yang berkembang biak dengan kumbi akar berubah kumbi sebagai penyimpan cadangan makanan perkembang biakan jenis tanaman ini terjadi melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya maka itu untuk mendapatkan tumbuhan baru kita hanya perlu menanam bagian batangnya contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah portal bengkuang singkong dan bunga dahliya 6 vegetatif alami dengan cara geragi ini dia geragi geragi adalah batang yang tumbuh dan jalar di permukaan tanah coba apa bedanya tadi rizoma sama geragi ada yang bisa diulang lagi ya kalau geragi itu yang gimana kalau geragi itu yang gimana vegetatif alami dengan cara geragi geragi adalah batang yang tumbuh dan jalar di permukaan tanah tumbuhan baru akan tumbuh tanpa tergantung pada hidupnya contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kodori pegagan dan rumput teki ya coba jadi geragi sama si rimpang atau rizoma geragi dengan rizoma itu berbeda biasanya yang kebalik disini kalau si geragi itu batang menjalar di atas permukaan tanah ya kalau si rimpang batang menjalar di bawah permukaan tanah contohnya geragi itu setroberi kemudian rumput teki jadi ketika kita itu mau mencabut rumput teki gitu ya nak cabut aja batangnya ini di atas permukaan tanah itu nanti rumput tekinya semuanya akan ngikut gitu ada yang bisa menjelaskan kembali mungkin perbedaan geragi dengan kenapa nak kuat batangnya itu lah kuat ditarik satu ikut semua gitu kuat kan kuat kalau misalkan dengan kekuatannya kamu tapi gak semuanya ya sebagian gitu coba ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara geragi dengan rizoma yang lain mungkin nomor absen tiga dan 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 yuk disana apa perbedaan antara geragi dengan rizoma kalau geragi itu batang di atas permukaan tanah sedapan kalau rintong di bawah tanah kalau rizoma apa itu contohnya kalau geragi kan sudah ada contohnya jahe dan kunyit kencur cur ya sebentar selanjutnya ya tujuh pegetatif alami dengan cara tunas tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncung tunas biasanya berada di permukaan tanah yang terdiri dari batang daun muda calon bunga atau calon buah contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah hutang babu dan tebul delapan vegetatif alami dengan cara tunas adventif nah ini dia belum ada ya tadi ada tunas terus ini ada tunas adventif apa itu ya coba nanti main mappingnya dilengkapi ya ini yang namanya tunas adventif itu ini nak jadi di daun-daunnya cocor bebek itu ada tumbuhan baru di depan rumah banyak nah di depan rumah banyak nanti dibudidayakan ini kalau mau membudidayakan tumbuh sendiri di selokan rumah tumbuh sendiri ini nanti kalau mau memperbanyak tinggal aja dipotong daunnya daunnya ditancapkan di tanah itu juga bisa tumbuh nama lainnya perkembang biakannya itu adalah stek daun jadi kalau yang ini yang si tunas adventif ini jadi daunnya aja kita tancapkan di tanah itu bisa umbo namanya stek daun kalau yang apa namanya yang umbi batang itu bisa menggunakan stek batang kayak si singkong tadi kemudian tebu itu tinggal dipotong miring batangnya dipotongnya miring kemudian ditancapkan di tanah itu sudah bisa menjadi tumbuhan baru jadi ada stek batang dan ada stek daun ini kalau yang cacor bebek ini tunas adventif yang namanya tunas adventif itu yang pinggirnya ini pinggirnya ini namanya tunas adventif ya ada banyak tumbuhannya ya tahu kesemok kamu tahu kesemok enggak tahu kesemok kalau ada orang-orang yang jual di pinggir jalan itu yang buahnya itu kuning seperti jiru tapi ada bedanya ada bedanya berwarna putih pernah makan loh pernah tahu tapi belum pernah cobain belum pernah cobain coba beli aku gak suka gak 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 berasa gak berasa rasaku seperti ternyata ada sembilan loh Membelah diri Membelah diri adalah perkembang biakan tumbuhan Dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama Ternyata tumbuhan bisa membelah diri loh ya Enak dong Bisa banyak Apa aja contohnya Ada beberapa kal anaknya yang langsung mengisahkan diri dari induknya Tapi ada juga yang tetap menempel pada induknya Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah Dondang hijau spesies polkox Pernah tahu? Iya Dondang hijau? Enggak, enggak pernah Ini yang membelah diri itu Contohnya masa sekti Bicarkan dulu Membelah diri itu Bukan membelah diri seperti itu Adanya ini ada di yang Apa namanya Kayak di kolam gitu Kayak di kolam ikan Kamu pernah lihat Kalau nama lainnya itu Mat motolele Atau ganggang hijau Ada Ada, pernah tahu? Enggak, enggak pernah Enggak pernah tahu Sebentar ya Enggak pernah tahu Enggak pernah tahu Ini bisa membelah diri banyak sekali Sehari ditaruh di kolam itu Semalaman aja langsung Udah tuanya Wow Sakti sekali ya pribadi Ini kesukaannya Gak, enggak pernah Gak, enggak pernah Gak, enggak pernah Kelihatan Wah, gil Oh, itulah Ada langsung di Aku pernah lihat sih Aku pernah ngambil di sungai Pernah ngambil di sungai? Ada dulu Tapi sekarang udah gak ada Banyak sampahnya sungainya langsung Ini Nah, didekatin kayak gini Nah, didekatin kayak gini Jadi kalau kamu misalkan ini ya Di kolam Yang langsung punya Terus karena Ingin menaburkan dia Ke kolam Tenangmu Gitu ya Ditaburkan aja Nanti satu Gak usah sampai nunggu berhari-hari Satu malam aja Satu malam aja Udah full itu Udah full ini Jadi Apa namanya Jadi satu kolam Biasanya dulu Kalau Sejak detik Membelah diri Membelah diri Jadi dia Jadi makanan Ikan gurami Ikan gurami Tau ikan gurami Aku seneng Loh, si Di penyek Di sambal Enak Iya, lho, si Aku berusaha mancing Ikan gurami Tapi malah pergi Soalnya dikit Loh, si Umpannya ikan gurami Itu pake jangkrik Kalau gak itu Ulat yang Biasanya di pohon pisang Itu lho Tapi Kalau Lele juga bisa Lele makin goyan Soalnya kan lele Kan itu ya Dimakan segala Kan ya Iya, lho Si Waktu itu aja Loh, si Aku kan Mancing-mancingan Kan di kolam Kan pake batu Malah dimakan Untung tak tali Kalau gak tak tali Nelen tuh Lele-nya itu Ditelen Iya Soalnya aku pake Lomet mau Ini Apalagi lumut Biasanya Ganggang hijau Tapi kalau Lose safety itu Taunya itu Namanya Motoleling Namanya Soalnya Lose safety dulu Kalau kecil Sukanya Mencari Ganggang hijau Ini Untuk dijadikan Makanan Di Apa namanya Di lele-nya Lose safety Kukira buat Lose yang Makan Tidak Lose Tidak Suka Tidak 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 Lose safety Omnivora Makan Segalanya Jadi kita sudah tahu Berarti yang tadi Kemarin kita bikin Main mapping-nya Ternyata kurang lengkap Kurang Kurang lengkap Berarti boleh Dilingkapi lagi Kirim lagi Kesitu Besok kita Tanya-tanya lagi Terus kita Penjelasan Besok libur Besok libur Besoknya Besoknya Lagi Boleh ditoles Dulu Dicatat lagi Jadi Pegetati Falami Ada berapa Jenisnya Pegetati Falami Ada Ada banyak Tadi Ada sembilan Ada Tulas Kemudian Apa lagi Ada Mora Teragi Coba Teragi Terus Apalagi Terus Apalagi Nama lain Dari Rizoma Nama lain Dari Kemudian Apalagi Akar tinggal Itu juga Nama lainnya Ini Akar tinggal Kemudian Ubi Batang Ubi Batang Ubi Batang Apa lagi Terus Tulas Nomor Satu Itu loh Tunas ini sama tunas siapa? Tunas adjektif. Tunas adjektif. Nah, sudah. Ini berarti angka 3. Kemudian angka 4. Ini 5. Belum. 6, 7, 8. Kurang satu. Siapa? Membelah diri. Membelah diri. Oke. Membelah diri. Wah, ada 9 jenis ya. Geragi nama lainnya itu adalah Stolon. Nah, bisa dilengkapi nanti. Contohnya berberikan penilaiannya jika sudah lengkap. Jadi nanti lo hasil di-upgrade lagi tugasnya. Kapan lagi terakhir mengumpulkan yang nggak bisa kemarin. Iya, nak. Yang membelah diri itu ada nama lainnya nggak? Membelah diri nggak ada nama lainnya. Membelah diri. Nama lainnya membelah diri. Dijelaskannya kalau membuat sekalian. Nah, kalian kasih pengertian. Biar nanti kalau belajar enak kalau ditanya. Geragi itu apa? Rizoma itu yang apa? Tadi sudah dibantu sama Dani. Coba Dani, Dani. Tritinas Dani. Apa bedanya geragi sama Stolon? Geragi sama Stolon ya? Sama. Oh, sama ya? Geragi sama Rizoma? Stolon itu sama kata-kata itunya. Kata lainnya. Kata lainnya. Kata-kata kedua. Yang menjelar di atas itu tanah itu siapa? Geragi. Geragi. Yang ditanya, Dani yang jawab. Yuh. Oh. Daninya diam aja. Yuh. Daninya nggak. Daninya nggak dijawab. Ini jadi dirasih pengertiannya. Ya. Kamu beri pengertian dan contohnya. Pengertian dan contoh. Pegetatif alami aja. Ya. Bisa? Oh. Bisa. Gampang loh. Tadi kan sudah dikitar. Yalah, saya tinggal ditambahin. Video-nya Bobo. Video-nya Bobo. Langsung saya di-share lagi. Ke apa namanya? Ke grup. Nanti kalian bisa. Nanti aku tinggal nambahin tunas advan. Advan. Advantive. Ya. Kata-kata yang masih belum benar. Contohnya umbi amar. Umbi bakar. Boleh dibetulkan. Sekalian. Umbinya itu diganti ubi. Batangnya dibetulkan. Gitu ya. Oke. Kalau gitu. Langsung sepi akhiri dulu pembelajarannya. Sampai begini. Udah selesai. Boleh dilengkapi. Pegetatif alami aja. Ya. Pegetatif alami aja. Jauh sama macam-macam dulu. Ya. Satu minggu ini kita belajar pegetatif alami. Besok minggu depan baru kita belajar pegetatif buatan sama generasi. Sekarangnya aku tak tulis buatan juga. Ya. Tidak apa-apa toh. Dilengkapi aja. Semakin lengkap semakin baik. Ya. Aku tulis yang ini. Yang alami buatan. Terus main mappingnya. Kenapa langsung sepi. Dengan mapping. Dengan bikin main mapping itu. Kalian nanti dipaksa belajar sendiri di rumah. Ya. Bikin main mapping. Belajar. Oh iya. Kan mau dipaksa belajar sendiri. Tidak mau. Jadinya harus dipaksa belajar sendiri. Oh. Tidak lengkap. Dilengkapi. Akhirnya kan. Berkali-kali membaca. Berkali-kali membaca. Yang setiap kali membaca itu kan nanti. Dengan otomatis itu. Tidak usah menghafal. Ingat sendiri. Ya. Tidak usah menghafal. Sudah mengat sendiri. Tadi kan membelah diri. Coba. Masih ingat tidak. Membelah diri contohnya siapa? Motolele. Tanggang. Motolele. Itu lagi ya. Yowes. Jowes. 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 Yowes. Yaudah. Semoga ilmunya baru. Tapi lebih gampang. Jumpa lagi hari Senin ya. Jangan yang diingat. Saya mau takut Parelenya aja. Yang lain juga diingat. Dadah. Dadah. Dan się. Jackz osricz. S lowering. John came langsung. John came. selamat menikmati